Yeni Wahid menyinggung sosok pemimpin yang dibutuhkan Indonesia menggantikan Presiden Jokowi Dodo. Menurutnya Indonesia memerlukan figur pemimpin seperti Prabowo. Mulanya Yeni Wahid menjelaskan bagaimana kepemimpinan sebelumnya mulai dari Soeharto, Megawati hingga Jokowi. Menurutnya mereka memiliki ciri khas masing-masing dalam memimpin negara. Namun mereka yang terpilih harus mampu meneruskan program-program dari pemimpin sebelumnya. Indonesia sendiri disebut Yeni memiliki sejumlah masalah terkait dinamika geopolitik. Oleh karenanya dibutuhkan pemimpin yang tahu akan permasalahan itu dan cara mengatasinya. Yeni menilai figur Prabowo memiliki kemampuan seperti itu. Sebagai bentuk representasi kelompok Gus Dur, Yeni mengaku wajib mendengarkan kebijakan-kebijakan Prabowo ke depannya untuk negara. Kenapa kita butuh pimpin seperti Prabowo? Karena saya percaya setiap zaman membutuhkan pemimpin ini. Nah, zaman mulai dari Junkarnow pada waktu itu transisi kemerdekaan, kita butuh pemimpin revolusioner. Lalu Pak Harto kita butuh pemimpin yang membangun pasca kemerdekaan. Pak Habibie, beliau memberikan imajinasi tentang negara yang berbasis teknologi. Gus Dur memberikan fondasi tentang demokrasi dan kesetaraan untuk semua keadilan sosial bagi seluruh warga Indonesia. Bu Mega kemudian mengadepankan populisme dalam kebijakan pemerintahan beliau. Nah, Pak SBY kembali memberikan stabilitas ekonomi, stabilitas politik, dan memberikan contoh bagaimana General TNI bisa ikut dalam kontestasi demokrasi. Kemudian Pak Jokowi. Pak Jokowi ini memulai take-off untuk industrialisasi. Nah, pemimpin ke depannya harus meneruskan program-program dari pemimpin-pemimpin sebelumnya. Salah satu tanggangan yang dihadapi oleh bangsa kita ke depan dalam kerangka geopolitik, dinamika geopolitik yang sedang berkembangan saat ini adalah bahwa ada ketegangan-ketegangan di wilayah kita. Pasang Indonesia yang dekat dengan negara-negara yang punya potensi pertikaian tinggi, contohnya akan ada ketegangan-ketegangan ke depan ini, menurut saya Pak Prabowo tidak bisa dihindari. Mungkin saja ada potensi ketegangan misalnya terjadi di Taiwan Strait. Kalau itu terjadi ketika ada negara yang melakukan move di sana secara navigasional, itu kemudian akan berdampak kepada pasokan rantai global. Nah, pasti dampaknya ke kita karena letak geografis kita di tengah-tengah negara yang tergabung dalam kuat, anggota kuat. India, Jepang, Australia, Amerika. Nah, pemimpin yang akan memimpin Indonesia ke depan harus mengerti dinamika biopolitik. Orang yang harus punya kemampuan strategik tinggi. Nah, saya rasa orang seperti Pak Prabowo ini punya kemampuan seperti itu. Maka wajib bagi saya sebagai representasi dari kelompok musdur untuk berkomunikasi intens dengan Pak Prabowo, dengan Mas Bowo, untuk mendengarkan kebijakan-kebijakan beliau, dan memberikan aspirasi kita tentang bentuk negara ke depan harus di Taiwan. Itu kira-kira. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!